Bro, bagaimana caranya meredam kemarahan? Jawabannya, ada pada dirimu sendiri. Nah, agar kemarahan lo tidak sampai membawa pengaruh buruk untuk kesehatan fisik lo, lo perlu mencari cara meredam emosi dengan cepat dan juga tepat. Berikut pilihan cara meredam emosi yang bisa lo praktekkan sehari-hari. Yang pertama, tarik napas dalam-dalam. Menarik napas dalam-dalam adalah salah satu cara ampuh untuk meredam emosi. Robert Nicholas PH.D, asisten dosen di St. Louis University, Amerika Serikat, menyatakan saat merah tubuh menjadi tegang. Untuk merilaskan kembali dan menurunkan ketegangan ini, lo perlu menarik napas dalam-dalam. Pasalnya, memasok oksigen lebih banyak ke dalam tubuh, membantunya untuk melepaskan ketegangan. Pejamkan mata secara perlahan, lalu tarik napas dalam-dalam, bro. Caranya dengan menghirupnya dari hidung dan mengeluarkannya secara perlahan dari mulut, ya. Ulangi teknik meditasi sederhana ini, ya, bro. Sebanyak 3 hingga 5 kali, atau sampai lo merasa jauh lebih baik, lah. Nomor 2, berjalan-jalan sejenak sebagai cara meredam emosi. Memangnya bisa, bro. Bisa banget, bro. Saat emosi sedang memuncak, cobalah untuk bangkit dari duduk dan berjalan-jalan sejenak menjauhi sumber kemarahan lo. Olahraga bisa menjadi penghilang stres juga, bro. Berjalan kaki termasuk olahraga ringan yang bisa menjadi pilihan untuk memancing tubuh melepaskan hormon endorfin, atau yang disebut dengan hormon bahagia. Dengan berjalan-jalan sejenak dan menjauhi dari sumber kekakasalan, lo bisa berpikir lebih jernih. Selain itu, cara ini juga membantu lo untuk menemukan pandangan-pandangan baru yang mungkin bisa menjadi solusi masalah yang sedang dihadapi. Tidak perlu berlama-lama, berjalan selama 5 menit di ruangan terbuka sudah cukup bisa memberikan lo ketenangan, bro. Yang nomor tiga, tekan titik tertentu di tubuh. Daniel Hsu, seseorang ahli akupuntur dan pengobatan tradisional di New York, menyatakan, menekan titik tertentu di tubuh bisa merekleskan sistem saraf. Saat parah dan juga stres, saraf akan menekan untuk dapat mengembalikannya. Pada kondisi normal, lo perlu menekan titik-titik utama di kepala, di wajah, dan tangan yang dekat dengan kumpulan saraf. Cobalah tekan bagian dalam telapak tangan yang terletak di antara ibu jari dan telunjut. Tangan, bro. Tekan secara perlahan dengan ibu jari ya, dan rasakan sentuhannya. Diamkan selama kurang lebih 10 detik, dan ulangi cara ini pada bagian tangan lainnya. Lo juga bisa menekan berbagai titik telapak tangan. Cukup dengan ibu jari ya, bro. Nomor empat, Relaxkan otot-otot yang tegang. Untuk meredakan emosi yang menguasai diri lo, lo bisa merelaxkan semua kelompok otot yang tegang, bro. Cara yang satu ini sangat mudah, dan bisa dilakukan kapan saja. Bahkan, latihan ini bisa melepaskan hampir semua ketegangan yang lo rasakan di tubuh dalam hitungan detik. Dengan begitu, lo jauh lebih tenang, dan mampu menghadapi situasi dengan kepala dingin. Caranya mudah, bro. Gini, tegangkan semua otot di tubuh, dari mulai kepala hingga kaki. Misalnya, gerakan bahu ke belakang. Perlahan, putar leher searah, atau berlawanan jaru jam. Lemaskan tungkai kaki dengan cara memutarnya. Selain itu, putar tubuh ke kanan, dan ke kiri, untuk merelaxkan otot pinggul dan pinggungan Anda. Nomor 5, Nyalakan musik favorit yang menyenangkan. Ini sudah tidak aneh di negara kita ini, bro. Ritme internal tubuh ternyata mengikuti irama musik yang sedang lo dengar saat sedang marah. Cobalah untuk mendengarkan musik dengan irama yang menenangkan, agar tubuh juga secara tidak langsung mengikuti ritmenya. Dengan begitu, nafas dan detak jantung lo akan melambat kembali ke kondisi normal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.